Intro Bertempatan dengan pelaksanaan IMF World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, CNBC Indonesia TV melakukan Grand Launching yang juga diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Acara yang berlangsung di Trans Resort Seminyak Hotel Bali ini menandai peluncuran platform televisi CNBC Indonesia melengkapi platform digital lewat www.cnbcindonesia.com yang telah muncul sejak awal 2018. Menteri Desa PDTT Eko Putro Sanjojo mengatakan peran media sangat penting dalam membantu menginformasikan perkembangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memberi pengawasan dan CNBC diharapkan dapat membantu dari sisi berita ekonominya. Pertama saya ucapkan selamat atas Grand Launching dari CNBC Indonesia. Jadi kita akan mendapatkan lagi sumber berita yang akurat dan bisa kita gunakan untuk dasar kita mengambil keputusan. Mudah-mudahan bisa independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya. Dan CNBC mempunyai reputasi untuk itu. Media penting karena di tahun 2015 di saat awal-awalnya dana desa diluncurkan itu partisipasi masyarakat kurang, akibat partisipasi masyarakat kurang pengawasan jadi kurang maksimal. Nah ini saya terima kasih kepada media, CNN dan lain sebagainya yang ikut terus menginformasikan tentang desa dan dana desa sehingga masyarakat lebih aware, sehingga masyarakat lebih berpartisipasi, sehingga pengawasannya lebih baik. Bagaimana Bapak melihat peran media mengontrol dana desa? Sangat baik sekali karena seperti saya katakan tadi, bahwa dengan diinformasikannya semua hal yang tentang dana desa dan desa, masyarakat jadi mengetahui dan masyarakat akhirnya jadi ikut mengontrol.